Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, selamat pagi Hari ini kalian berjumpa lagi dengan Miss Nenny Kita akan belajar tentang apa? Lambang bunyi Apa itu lambang bunyi? Huruf nak, kita akan belajar tentang huruf Sebelum kita belajar tentang huruf Mari kita bernyanyi lagu ABC Anak-anak sudah tahu kan? Yuk kita siap-siap Satu, dua, tiga A, B, C, D, E, F, G H, I, C, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z Sekarang aku tahu Ayo belajar denganku Nah, kita sudah menyanyikan lagu ABC Anak-anak, di lagu ABC itu terdapat huruf A sampai Z Yang terdiri dari huruf vokal dan huruf konsonan Apa saja huruf vokal? Taukah anak-anak huruf vokal itu apa? Baik anak-anak, apa saja huruf vokal? Huruf vokal ada huruf A, E, I, O, dan U Ada lima huruf vokal Sementara kalau huruf kapital selain huruf vokal itu Apa saja hurufnya? B, C, D, F, G H, C, K, L, M, N, P Ki, R, S, T, V W, X, Y, dan satu lagi Huruf Z Nah, itu tadi huruf vokal dan konsonan Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar melengkapi huruf yang hilang Ini huruf apa? Ini huruf konsonan H Selanjutnya ada tempat kosong Kemudian huruf konsonan N Dan ada huruf satu lagi yang juga kosong Coba, ini Miss Nenny akan mengajak anak-anak untuk melengkapi Miss Nenny punya huruf vokal I dan A Oke, kita lengkapi ya Namanya kita lengkapi menjadi Hani Nah, gitu ya nak Kita sekarang sudah selesai melengkapi kata Sekarang, waktunya kita akan belajar menyusun huruf menjadi kata Ada nama seorang anak yang Miss Nenny susun secara acak hurufnya Yuk, kita coba susun ya Nah, ini susunan yang benar Anak-anak, supaya anak-anak lebih pintar lagi tentang huruf materi huruf A sampai Z Anak-anak tulis semuanya di buku ya Di buku Bahasa Indonesia Tulis A, B, C dan seterusnya sampai Z Oke nak Demikian hari ini pelajaran Bahasa Indonesia tentang huruf bersama Miss Nenny Jangan lupa anak-anak, joga kesehatan, makan yang banyak, minum yang cukup, istirahat juga cukup ya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih